Ibu mila hutan di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercinta dengan inannya. Terima kasih telah menonton! 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 Baik juga tuh Bu, nih minum dulu Itu ramuan jamu dari ibunya Mirna Katanya sih bisa ngilangin rasa sakit Nah, ini dia Dasar jekinda kemana-mana Sampian mau jual berapa, Cung? 5 juta, Pak 5 juta, saya tawar 500 5 juta, hilang nolnya satu 500 ribu Murah amat, Pak 4 juta, 4 juta Nih, Pak, bayar 1 juta, Mirna Eh, sampian itu kalau orang lagi tawar-menawar Jangan potong Nanti tak potong kuping sampian pakai celurin Bagaimana, Cung? 3 juta, kalau nggak mau, yaudah, nggak apa-apa 3 juta, kalau 3 juta Sapinya sudah dipotong, sudah dikemas Adaannya di supermarket Baru 3 juta sampian jual Pajaknya mahal, bagaimana, Cung? 3 juta, kalau nggak mau, yaudah Yuk, pulang nyopi Ya sudah, bawa sana Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Pi Kita Istirahat di sini bentar ya, Pi Di pasar sana Nggak ada yang mau beli kamu dengan harga yang pantas Ya sudah Itu berarti Aku masih ditakdirkan Untuk menjadi teman kamu, Jok Ya juga ya, Pi Ya, mudah-mudahan aja nanti Kalau misalnya ada yang beli kamu Dia mau ngelawat kamu dengan baik Eh, Kak Hehehe Kamu Mau menjual sapi? Iya, Kek Kakek mau beli Kakek mana punya uang untuk beli sapi kamu Bahkan dari semalam kakek juga belum makan Saya punya bakal makanan kok Kalau kakek mau Terima kasih Kakek bisa tahan lapar kok Kalau kamu tidak keberatan Bagaimana kalau sapi kamu Dituker dengan Biji buncis aja ini Aduh, kakek yang bener aja, Kek Masa sapi gini dituker sama Tiga biji buncis kayak begitu Mendingan kakek ambil bekal makanan saya aja deh Biji buncis kayak gitu juga dijual juga nggak bakal aku buat beli makanan Terima kasih Buncis ajaib ini Nilainya lebih tinggi dari uang Apa yang akan kamu lakukan dengan hasil jual sapimu itu? Buat biaya berobat ibu sama buat modal buka warung, Kek? Dengan uang hasil jual sapimu itu Tidak banyak orang yang bisa kamu tolong Itu cukup buat buka warung ibumu Tapi jika kamu tanam buncis ajaib ini Ini bisa membuat menolong ibumu Bahkan lebih Bahkan juga akan menolong kakek Emang Biji kayak gitu bisa buat nolong orang banyak? Tidak ada sesuatu yang pantas diusahakan Kalau kamu punya niat baik Dan ada usaha Buncis ajaib ini sangat berguna buat kamu Kamu harus yakin Kelihatannya Dia kakek baik, Jok Jadi kamu mengikut sama dia? Terima saja Biji buncis itu Ya udah deh, Kek Ya udah deh, Kek Ini bonus buat kamu Oh iya Kalau kamu butuh pertolongan Tioplah suling itu Pikirkan kakek Maka kakek akan datang Makasih ya, Kek 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 Jokok 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 Senang kamu ah Senang Jokok Udah nuker biji buncis ini sama sapi 5 juta Jokok 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 Percuma ibu sekolahin kamu Kalau kamu masih aja bodoh dan ditipu orang Jokok Tapi bu, itu bener-bener biji buncis ajaib bu Kata kakek itu tinggal ditanam aja Terus kita bisa bebas dari kemiskinan Sama bisa nolong orang-orang bu Ya pas pertama Jokok lihat kakek itu Jokok kesian juga sih bu Tapi kelihatannya dia orang baik-baik bu Dan jujur kayaknya bu Jujur? Jujur kamu bilang? Jokok Yang jujur dan lugu itu kamu Sampai kamu tuh dibodohin orang Jokok Jok Di dunia ini orang jujur itu langka Apalagi masalah uang Jok Bayangin Jokok Sapi itu harta kita satu-satunya Kamu tuker sama biji buncis gak berguna kayak begini Bayang udah 5 juta Jok 5 juta Jokok Coba kamu jual biji buncis ini sama uang 5 juta 5 ribu aja gak ada yang mau beli Jok Tapi bu Sapi itu juga bilang bu Kalau kakek itu kelihatannya orang baik-baik bu Makanya dia mau ikut sama kakek itu bu Kamu itu menghayal terus Ibu udah pusing Capek ibu Jangan marah dulu dong bu Kan sapinya bisa kita minta balik bu Gimana? Ya kata kakek itu Jokok tinggal tiup Suling ini aja Ntar kakinya muncul deket kita bu Coba kamu tiup Coba tiup Ya bu Ya bu Ya bu Ya bu Ya bu Ya bu Mana? Sabar bu sabar Coba Jokok coba sekali lagi bu Jokok Jok Jelas kan? Kamu tuh ditipu sama orang Jokok Cukup Bu Bu Apa ibu ibu? Cepet cari sapi itu Jangan coba-coba pulang sebelum kamu ketemu sama sapi itu Ngerti? He? Nih Makan tuh biji bunyi sajaib Jangan balik sampai ketemu tuh sapi Aduh Maaf ya seruling Gara-gara aku Kamu jadi rusak begini Jokok Jangan sedih Hah? Kamu juga bisa bicara? Sekarang kamu ambil akar yang halus Tapi kuat Dan ikatkan pada tubuhku Iya 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 Gara-gara aku Hah? Wah utuh lagi Bu Sini bu Surulingnya ajaib Bisa utuh lagi bu Jangan balik sampai ketemu tuh sapi Gimana ya? Eh Dasar Vigo Mau aja ditipu sama kakek-kakek gitu Biji bunyi saja apa nih? Dasar Jangan ngetipu Penipu itu ada dimana-mana Jok Pak Kades Kenapa sih? Enggak pak Ditipu ya? Iya Jok Makanya kamu harus berhati-hati dan waspada terhadap semua orang Jok Apalagi sama orang yang tidak kamu kenal Iya pak Kadang Joko ngeras jadi anak paling bego sedunia Masa gara-gara kasihan sama orang tua terus Mau aja gitu Nukar sapi 5 juta sama Mak Katanya sih biji bunyi sajaib gini Misalnya orang-orang apaan Kamu ini bukan orang bodoh Jok Siwa dermawan kamu itu menurun dari ayah kamu Semua orang pasti punya salah Nah sekarang kamu pulang deh Minta maaf semua orang tua kamu Aduh pak, saya takut pak Soalnya kata ibu saya belum boleh pulang kalau nggak bawa sapi itu lagi pak Udah bilang aja begini sama ibu kamu Bu, besok saya akan cari sapi itu lagi Gitu aja susah kok Ayo, sekarang kita pulang Mungkin aku terlalu keras tadi memarahi dia Mudah-mudahan dia tidak takut pulang Joko Dimana kamu sekarang nak Joko, dimana kamu sekarang nak Nggak Pulang nggak ya Kalau pulang nggak bawa sapi Ntar ibu marah lagi Tapi kalau misalnya nggak pulang Ntar jangan-jangan ibu nyariin lagi Pulang aja dulu deh Baru besok pagi cari lagi sapinya Gak apa-apa tidur di luar Bener nggak sih? Ini biji buncis ajaib Kira-kira kaki itu baik Ternyata tukang tipu Eh, Suruling Kamu kan lama ikut sama kaki itu Sebenernya dia itu baik nggak sih? Percanyalah dia kaki yang baik Dia memberi aku kepadamu Karena dia ingin aku membantumu Ah, mana buktinya? Orang tadi waktu kamu aku tiup aja dia nggak dateng Aku bisa menolongmu Dalam kesulitan yang lain Masalahku yang paling sulit sekarang ini Sapiku nggak ada di bawah sama kaki itu Kamu tahu nggak tempat kaki itu sekarang dimana? Kalau itu aku tidak bisa menyebutkannya Karena keberadaan kakek itu tidak jelas Terus sekarang sapiku gimana? Apa dia bakal balik lagi ke aku? Aku kan juga sayang sama sapi itu Kan kamu sudah menukarnya dengan biji buncis Tunggu saja keajaiban dari biji itu Ah, biji buncis itu udah aku buang Nggak ada gunanya Eh, aku juru dulu ya Capek, ngantuk Kamu jagain aku ya Tunggu sekarang Jumlah Tunggu sekarang Tunggu, aku jokin Tunggu jam Tunggu ya Tunggu sekarang Tunggu karena Tunggu Terima kasih. Kenapa panggil-panggil kakek? Kakek kan bilang, segala sesuatu itu didapatkan dengan usaha. Ah kakek bohong. Pohon bujus ini emang gede. Buahnya juga gede. Tapi yang mau beli siapa kakek? Daripada ibu kemarah, mendingan kakek balikin sapiku deh. Kakek pembohong? Kamu pikir siapa kakek? Kakek sudah tahu siapa kamu. Semua yang kamu cari ada di atas. Di atas? Emang di atas ada apaan kakek? Naik saja ke atas. Jika kamu ingin terbebas dari kemiskinan dan membantu kesembuhan luka bakar ibumu serta ingin tahu kebenaran cerita tentang ayahmu jawabannya ada di atas awan. Kakek, pokoknya tinggi banget. Gue gak sanggup. Jadi anak jangan mudah putus asa. Apalagi menyerah sebelum berusaha. Naik ke sana. Kamu pasti bisa. Iya, tapi kakek... Bilang lagi. Masa harus ke atas sih? Bayang lagi. Bayang lagi, bagayu. Bayang lagi. Bayang lagi. Joko 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 kemana ya Berarti Joko belum pulang dari kemarin Joko Jok Joko Joko Jok Bayangan apa ini Pon apaan ini Kemarin gak ada Siapa yang namanya Joko 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 Tidak, Bu. Mungkin di rumah Mirna, Bu. Mereka berdua kan teman baik. Oh iya, iya. Ya, si jari kesana. Makasih ya, Bu, ya. Iya, Bu, ya. Aduh. Bu, kemakasih ya makanannya. Menjadi kenyang nih. Enak banget makanannya, Bu. Iya. Loh, aku mau tanya, kenapa anak sekecil kamu itu jarang makan? Kalau kamu nggak makan-makan, nanti kamu kurus. Seusia kamu kan harus banyak makan, biar kuat. Soalnya, kemarin saya nggak pulang ke rumah, Bu. Saya dimarahin ibu saya. Ibu saya bilang, saya bodoh, Bu. Bodoh? Kamu nggak terlihat seperti anak yang bodoh. Malah kamu terlihat seperti anak cerdas. Buktinya kamu bisa sampai ke sini. Soalnya, saya mau, Bu, nuker sapi seharga 5 juta sama beberapa bunci-buncis yang katanya ajaib yang bisa nelong semua orang, Bu. Ibumu sakit. Sakit apa, Joko? Ibu saya kakinya kena luka bakar, Bu. Sama kesleyo. Saya sama ibu mau periksa ke rumah sakit. Tapi nggak ada duit, Bu. Makanya, ibu nyuruh saya ngejual sapi. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Kamu bukan anak bodoh. Kamu anak yang baik. Makanya banyak orang yang mau nolong kamu kalau kamu dalam kesulitan. Termasuk ibu yang satu ini, Nek. Ibu mau nolong saya lagi. Aduh, Bu. Ibu ngasih makan barusan aja udah pertolongan yang besar banget buat saya, Bu. Saya mau menolong kamu membawa barang-barang yang sudah dicuri sama suamiku. Dari bapak kamu. Yang benar, Bu. Soalnya saya kesel sama suami saya. Dia itu raksasa yang rakus. Selain dia mencuri barang ayahmu, dia juga membunuhnya. Hah? Jadi yang bunuh ayah saya itu suami ibu? Kok saya baru tahu sekarang ya? Ibu saya juga nggak pernah cerita di rahasiain begitu aja. Ibu ikut sedih ya atas meninggalnya bapak kamu. Sekali lagi, maafkan suami ibu ya, Joko. Ya, semuanya juga udah lewat sih, Bu. Ngapain juga senor dendam? Kamu memang anak yang baik ya. Demi Dewa Kekayaan dan Istana Tiawan. Aku mencium bau daging manusia. Siapa yang kau bawa ke dalam istanaku ini, istriku? Itu bukan bau manusia, suamiku. Tapi itu bau harum masakanku. Mana ada manusia yang berani menyusup ke istana kita ini? Demi Dewa Kekayaan dan Istana Tiawan. Jangan-jangan ada manusia yang mau menculi BB AC-ku. Aku akan mencari. Aduh, Bu. Takut banget nih. Raksasanya gede banget. Ternyata raksasa ini jauh lebih besar dari istrinya. Gila, gede banget. Aku aja cuma sebesar jari tangannya. Ih, serem. Nggak ada kan? Nggak ada kan? Pak Kades, Pak Kades, Pak Kades Eh, Bu Mimin, kenapa dong? Tolongin saya, Pak Joko belum pulang ke rumah, Pak Belum pulang? Iya, Pak Kemarin itu saya marahin dia Gara-gara dia nuker sapi saya sama biji buncis Tapi saya nggak bermaksud ngusir dia, Pak Kades Saya cuma pengen mendidik dia Biar dia mau bertanggung jawab Ternyata dia benar-benar nggak pulang, Pak Padahal dia sudah saya suruh pulang kemarin ke rumah, lho, Bu Tapi Pak Kades, herannya Biji buncis itu benar-benar ajaib, Pak Tadi pagi saya lihat pohonnya tinggi, Pak Menculang sampai atas Tinggi sampai ke langit, Bu Iya, Myrna Jadi pengen liat, Bu Gawat ini, Bu Gawat Ayo kita ke sana, Bu Ayo, sekarang Gawat apa sih, Pak Nanti saja saya terangin, ayo 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 Lihat baik-baik Joko Bikir bantuan oleh raksasa Tak seekor makhluk pun yang bisa merebutmu dari tanganku. Ayo, Jok. Ikuti, Bu. Wah, ini aja, Ibu. Saya pernah lihat pohon ini sepuluh tahun yang lalu, Bu. Maksud Pak Kades? Pohon ini bentuk dan ukurannya persis sama dengan pohon yang didebang Ayah Joko waktu itu. Bentuk daun dibentangnya berpucis. Iya, Ibu. Jadi ini pohon yang dulu tempat turunnya raksasa, yang menghancurkan rumah kami. Yang mengambil harta dan membunah Ayahnya Joko, Pak Kades. Kalau gitu Joko di mana? Tenang, Bu. Tenang, Bu. Raksasa itu nggak aja. Mungkin sekarang Joko aja dalam rumah. Kita cari dulu yuk. Di dalam. Joko! 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 Gede banget, Pak. Joko! 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 Joko belum pulang. Sampai kapan nih, Bu? Joko harus nungguin raksasa itu pergi, Bu. Ya udah. Kamu tunggu di sini. Biar Ibu yang ambil di dalam. Sepertinya suara Ibu suruhkan tidur. Ya, tunggu sini ya. Pak Kades! Pak Kades! Pak Kades! Pak Kades! Pak Kades! Di dalam rumah Joko juga nggak ada, Pak! Bu! Begini saja, Bu. Kalau Joko sampai malam ini nggak datang, saya akan kerahkan warga untuk mencari Joko, Bu. Apa mungkin Joko diculik sama raksasa itu ya? Tenang dong, Bu. Ibu jadi bicara tentang raksasa terus. Raksasa itu nggak ada. Itu tuh cuma mitos. Enggak, Myrna. Raksasa itu bukan mitos. Ibu percaya di sekitar sini memang ada raksasa yang membunuh ayahnya Joko. Ibu memang nggak pernah lihat, Myrna. Tapi Ibu percaya raksasa itu ada. Bu, saya saksinya, Bu. Raksasa ini memang ada. Pohon raksasa ini semacam jembatan penghubung antara dunia raksasa dengan desa kita, Bu. Nah, gitu lah, Bapak-bapak ibu. Iya. 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 I miss. I miss... I miss... Ini bebeknya, tunggu dulu, bila kamu memang anak yang terpilih dan anak terpercaya seperti bapamu dulu, pasti bebek ini akan menurut kepadamu, tapi kalau niat kamu jahat dan hanya ingin mencari kekayaan untuk diri sendiri, bebek ini tidak akan menurut sama kamu, sama seperti waktu suamiku mengambilnya dari ayahmu, jangan sampai dibersuara ya, nanti bisa membangunkan suamiku. Ya ampun, bu, orang joponetnya baik kok, masa tampang begini dibilang jahat sih? Iya juga sih ya, wajemmu mirip juga sama ayahmu. Tapi bu, masa bebeknya bisa dikasih gitu sih? Bebek ini adalah anugerah dari seseorang untuk ayahmu, karena ayahmu berhati tulus, ibu harap kamu juga begitu ya. Yaudah, sekarang kamu cepat pergi deh, nanti suamiku keburu bangun, ya. Makasih ya, bu. Bebek yang baik, kamu jangan bersuara ya. Siapa kamu? Aku Joko, aku anak baik kok. Dulu, kamu punya orangtuaku. Makanya sekarang aku datang ke sini, buat ngambil kamu lagi, ya. Kamu anaknya apa aku? Eh, raksasnya bangun. Tiaplah aku, sebelum raksasa itu melihatmu, Joko. Bebek! Makasih ya, Seruling. Kamu emang hebat. Itu sudah tugasku. Bebek, kamu ikut sama aku aja ya. Daripada di sini, kamu lebih berguna di desaku, ya. Aku mau ikut kamu. Joko, lebih baik sangkar emas ini, kamu tinggal lagi di sini. Loh, kenapa, bu? Bukannya bagusnya bebek yang ditaruh di sangkar, bu. Tapi ibu masih sangat membutuhkan sangkar emas itu di sini. Ini untuk mengecosi raksasa. Iya, deh, bu. Joko, lebih baik sangkar emas ini, kamu tinggal lagi di sini. Joko, lebih baik sangkar emas ini. Sampai jumpa. Terima kasih ya, Bu. Bu, jangan keluarnya kemana, Bu? Soalnya halamannya luas banget, Bu. Se, nggak tahu tadi masuk lewat mana. Bebekku! Aduh, si raksasa itu sudah bangun. Yaudah, jangan pergi deh. Kamu mendingan di sudut sana sembunyi aja, ya? Iya, Bu. Demi dewa kekayaan dan istana di awan. Istriku, di mana bebek ajaibku? Istriku, di mana bebek ajaibku? Istriku! Istriku! Demi dewa kekayaan dan istana di awan, siapa yang mencuri bebek ajaibku? Istriku! Kenapa suamiku? Kenapa? Pasti ada manusia yang mencuri bebekku. Tidak ada yang mencuri bebekmu. Mungkin bebekmu terlepas dari sangkar saat kau tertidur. Kau lihat kan, keadaan kandang itu kosong dan tergeletak di lantai. Bagaimana? Aku bantu Caba carikan, ya? Dari tadi, aku mencium bau manusia. Pasti kau yang menyembunyikan manusia itu. Gawat nih. Kalau ketahuan bisa mati aku nih. Manusia? Tidak, tidak. Tidak ada manusia. Mana mungkin ada manusia berani main-main ke istana kita. Siapapun manusia yang masuk ke dalam sini, pasti akan aku sate. Dulu bapaknya Joko, waktunya bangkuan ini, Bu, langsung tumbang, Bu. Kok sekarang jadi alat begini ya? Keras lagi. Bu, ini seperti topi Joko, Bu. Iya, ini punya Joko. Kamu nemu di mana? Di situ, Bu. Mungkin jatuh dari atas, Bu. Bu, jangan-jangan. Joko pergi ke sana lagi, Bu. Pak Hades, benerkan Joko diculik raksasa, Pak Hades. Pak Hades, saya harus nyari anak saya. Bu, Joko. Joko, jangan. Joko! Joko! Bu, jangan. Tidak, tidak. Tidak, jangan. Bu, jangan. Joko belum tentu ada di atas sana, Bu. Tenang aja, Bu. Jangan. Joko, benerkan Joko. Iya, Bu. Joko. Beri, beri, beri. Ibu, Ibu tenang dulu Siapa tahu dia tidak diculik rasa saya itu, Bu Mungkin dia sekarang masih mencari sapi Ya, lalu dia Joko, kenapa kamu masih nunggu di sini? Ayo cepat, Ibu, antar kamu keluar dari sini, ya Iya, Bu Makasih Jangan sekali lagi kamu datang ke sini, ya Kalau kamu datang ke sini lagi, raksasa pasti bahkan membunuh kamu Karena dia sudah mulai waspada Ya, Bu Joko gak bakal balik ke sini lagi Bebek ini juga udah cukup buat Joko Istriku, kenapa kamu ada di sini? Apa kamu tidak melihat yang mencuri bebekku? Aku cuma membantu kamu mencuri bebek yang hilang Bohong kamu? Apa kamu sudah mulai bersekonggol dengan manusia itu? Enggak, mana berani Lagipula, mana ada manusia di sini Kalau kamu tidak mengaku Aku akan memanggangmu hidup hidup bersama manusia itu Aduh, kasihan juga ya, istri asas itu Gara-gara nolong aku, dia hampir aja kelahan nyawanya Hei manusia Siapa yang mencuri bebekku? Aku mencium bau manusia Keluarlah setelah manusia Kalau tidak, aku akan membangganku sekarang hidup-hidup Eh, suling Tolong mainin musik gandut yang bagus ya Eh, manusia Berarti Akhirnya, aku menemukanmu pencuri Aku bukan pencuri Kamu tidak pencuri Aku cuma ambil kembali barang-barang yang dulu kamu curi dari ayahku Ternyata kau anaknya si Agung Sama pemberantinya kau dengan ayam Kau mau mati di tanganku Seperti ayamu Dasar pembunuh Jangan banyak bicara Persiaplah Sebentar lagi Aku akan menangkamu Seruling, tolong bikin dia beku ya Makasih ya Yeay, kamu berhasil Joko Tapi pasti es itu akan segera mencair sebentar lagi Ayo, kita pergi lewat sini Iya, Bu Ayo cepat Jangan lari manusia Joko, ayo cepat anda pulang Sana jalanmu Aduh, Bu Kalau saya turun sambil bawa kapak ini Susah juga, Bu Nggak kuat saya, Brat Tapi Joko, kapak itu sangat penting Karena pohon mucis itu hanya bisa ditebang oleh kapak itu Tidak akan mempan oleh kapak manapun juga Iya deh, nanti pas sambil bawa langsung saya tebang pohonnya Ingat, Joko ya Hari ini juga kamu harus bisa menebang pohon mucis itu Karena kalau tidak, raksasa itu akan segera turun dan akan mener kamu Tapi, Bu Kalau pakai kapak sekecil ini Selesaiannya kapan, Bu? Lagian kenapa ditebangnya harus hari ini sih, Bu? Kenapa nggak besok-besok aja gitu? Joko, itu adalah kampak ajaib Karena sekali tebas, pohon mucis itu akan segera tumbang Sehingga raksasa tidak didapat menerekam kamu Ayo cepat anda pulang Iya, iya, iya Makasih ya, Bu Gimana ya, kalau aku bawa reput juga Kalau ditara disini, sayang Sebarin aja langsung ke bumi Hitung-hitung dapat pahala Oh... Oh... selamat menikmati selamat menikmati aduh kok bebeknya gak bertelur-telur sih bebek, bertelur dong bebek aku mau bertelur jika diirgi suara musik oh iya ya kamu baru bisa bertelur kalau dengerin musik dari harpa ajaib itu dulu ya dengerin musiknya dari seluruh lingku aja ya yang beda-beda tipis kok sama harpa ajaib itu ya harpa ajaib rasanya aku pernah jangan tentang harpa itu jangan-jangan itu harpa ajaibku yang bisa menyembuhkan penyakit selamat menikmati haa makasih ya bebek harta kita di atas sana masih banyak bu tapi Joko udah gak bisa ke atas lagi sekarang bu Joko harus cepat-cepat tebang itu pohon ya pakai kapak ajaib ini bu ayamu juga dulu punya kapak seperti ini nah kami tadi sudah mencoba menebang pohon itu dengan segala macam peralatan tapi gak bisa dipotong kami juga gak tahu kamu ada di atas pohon itu pohon itu cuma bisa ditebang pakai kapak ini doang pak makanya Joko harus cepat-cepat tebang itu pohon sebelum raksasa itu turun terus ngamuk ke desa kita jadi benar di atas sana ada raksasa dan istana awan iya udah kayak dongeng aja deh aku sendiri juga udah gak percaya aku jadi semakin penasaran Joko tadi kata kamu aja harpa apa harpa ajaib itu dapat menyembuhkan segala macam penyakit loh Mirna kamu tahu dari mana kalau ada harpa ajaib yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit orang tuaku pernah cerita bu katanya dulu pernah disembuhkan oleh harpa yang dimainkan oleh ayahnya Joko jangan-jangan harpa itu dicuri oleh raksasa itu juga memang harpa itu ada terbuat dari emas ayahmu juga pernah memilikinya dulu ayahmu itu seperti dokter tiap sore dia pergi ke balik desa untuk buka praktek warga yang sakit datang berbondong-bondong kesana minta disembuhkan oleh ayahmu dengan harpa itu ibu kok gak pernah cerita ke Joko sih soal itu bu ngapain ibu cerita orang udah lewat masa lalu kan gak bisa diulang lagi Jok masa lalu bisa kita ulang kembali bu dan banyak banget kesempatan buat nyembuhin luka ibu termasuk ngelanjutin jejak ayah kamu jangan kembali kesana lagi nak ibu sudah kehilangan ayahmu ibu gak mau kehilangan kamu lagi nak tapi bu kalau misalnya harpa itu nanti bisa Joko ambil kan kita bisa sembuhin semua warga yang kena sakit bu jangan Joko ibu gak mau kehilangan kamu tapi Joko juga pengen nyembuhin luka ibu luka ibu bisa sembuh tanpa harpa ajaib itu Joko dengan telur-telur emas ini ibu bisa berobat ke rumah sakit bu Joko ngerti sekarang bu sikap ayah dulu ngajarin kita supaya selalu berbuat baik dan rela berkorban dulu aja ayah rela mati buat ngelindungin semua warga desa dari amuka naksasa Joko bangga sama ayah bu makanya Joko jadi pengen seperti ayah bisa ngelungin semua orang tapi karena Joko menghormati ibu makanya Joko gak akan naik ke atas bu dan akan segera nebang pohon itu ibu bangga sama kamu Joko kalau ayahmu bisa lihat dia juga pasti bangga sama kamu sebaiknya aku saja mengambil ke atas sana harpa itu sangat penting untuk kesehatan semua warga di jasa ini sambil aku juga ingin tahu seperti apa negeri jawan itu dan sebesar apa sih raksasa itu kemana kamu mirna 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 bahaya turun ya Allah mirna mirna ayah turun mirna bu dia nekat banget sampai naik ke atas bu dia kan gak tahu bahaya negeri awan bu biarin biarin Joko naik ya bu iya nak cuma kamu yang bisa mencegahnya iya makasih bu hati-hati iya bu Assalamualaikum Joko hati-hati Joko hati-hati jokong sama ibumu ya gara-gara kamu aku udah suruh naik lagi udah yuk kita ke atas aja deh terima kasih dong sama aku eh cerewet amat sih jalan naik ke atas gak enggak gak usah sewa aku ikutin kamu bu kita nyembuhin lebih banyak orang di desa bu kalian memang anak-anak yang berhati mulia ya mau mementingkan kepentingan banyak orang tapi kalian harus lebih hati-hati karena raksasa itu sudah sangat waspada sekali ingat kita tulus kok bu kita janji setelah kita turun nanti bakal kita langsung tebang pohonnya bu iya bu masak sepada satu lagi aja bu ya ayo kalian ikut aku ke dalam karena raksasa itu sedang ada di ruangan lain harpa itu masih ada di kamarnya ayo ikut iya bu yuk Mirna Joko kamu tunggu disini ya ibu mau ke dalam mau ambil harpa sama koin emas ke sini ya iya bu ini Joko, Mirna harap-harap dan koin emasnya makasih ya bu makasih ya bu makasih ya bu makasih ya bu cepet kamu pergi dari sini sekarang Kabur, kabur, kabur Ternyata ini bukan dongeng ya Tapi bener-bener nyata Iya ini memang nyata Udah sekarang diem aja deh Daripada terketahuan mati dipanggang mau Duh, gimana dong nih Jok Tadi ngomong mulu Demi dewa kekayaan Dan istana diawan Lemariku Sepertinya ada yang geletak Maaf suamiku Tadi itu aku yang membawa barang-barang ke tempat penyimpanan barang Makanya lemarinya berantakan Ternyata kamu Kukira Ada manusia yang mau mencuri barangku lagi Percayalah suamiku Tidak akan ada manusia yang berhasil menyusup ke istana ini Tanpa setengah tahun suamiku Iya kan Demi dewa kekayaan Dan istana diawan Kau memang benar Tidak ada satu manusia pun Yang berani masuk ke istana aku ini Demi dewa kekayaan Dan istana diawan Memang benar disini Ada manusia pencuri Pancang mereka Hei Jangan lari Jangan lari kau manusia Suamiku Aduh Buka Buka Kau yang mengkhianatiku Dengan menolong dua manusia pencuri ini Kamu itu kan istriku Kenapa kamu harus menolong manusia Mereka tidak mencuri Mereka hanya ingin mengambil harta yang dulu kau curi dari Pak Pak Agung Oh Kamu sudah mulai melawat ya Jokok cepat mainan sulingnya Iya Jangan lari manusia Ayo Mirna Jokok ikut ibu ya Ya sudah Ibu hanya bisa mengantar kalian sampai sini saja Tapi kalian hati-hati ya Karena raksasa itu terus mengejar kalian Terima kasih ya bu Terima kasih ya bu Hati-hati ya Mirna Kamu sekarang turun duluan Gi Kalau kita turun bareng-bareng Raksasa itu bakal ngejar kita Mendingan kamu turun duluan Aku biar Ngarin perhatian raksasa itu dulu Hah Kamu memancing raksasa itu Pakai apa Dia kan mata duitan Nah sekarang sini Koen masnya Ntar biar aku lempar ke dia Nah kamu turun aja duluan Ntar kalau Pas sampai di bawah aku lama gak muncul Kamu tebang ponnya pakai ini Ya Cepat bawa lapar masih turun Eh Pencuri-pencuri kecil Demi dewa kekayaan Dan istana jawat Takkan loros kalian Dari kejaratmu Hah Hahaha Hahaha Hah Hah Eh Mau kemana kau manu siya Hah 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 Tui Pada Ah 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 Terima kasih. 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 Joko cepat, nah cepat. Joko cepat. Joko cepat. Mirna, cepat tebang pohonnya sekarang Mirna. Nggak mau. Kamu masih di atas. Kamu bisa mati Joko. Pokoknya kamu turun. Jangan bodo. Jogok cepat, nah! Jogok cepat! Cepat tebang! Jogok, kamu gak apa-apa, Nek. Kamu seperti pahlawan, persis seperti ayahmu. Iya, Bu. Makasih ya, Joko. Berkat kamu, aku bisa mendapatkan harpa emas ajaib ini. Ya, itu juga kan berkat kerja sama kamu juga, Mirna. Dan semua doa warga di sini. Makasih ya. Alhamdulillah, sekarang desa kita lebih aman dan tentram. Raksasa ini sudah mati. Harpa ajaib dan bebek ajaib sudah dari tangan kamu, Nek. Sekarang tugas kamu adalah menuruskan pekerjaan ayahmu untuk berbuat kebaikan. Makasih ya, Pak Kades. Ayo, kita pulang. Ya. Ya, ya. Ibu, kira-kira berapa lama ya untuk bisa bermain harpa seperti itu? Kalau kamu mau tekun belajar, kamu pasti bisa kok, Mirna. Kalau kamu mau, dua minggu sekali kamu kesini, ibu ajarin. Terima kasih banyak, ibu. Ibu baik banget sih. Ibu, kalau nanti Mirna udah jago, dia bisa gantiin ibu nanti di balai desa. Kalau Joko sih terus terang, gak bakat main laut musik. Bisa cuma, ya, suling doang. Iya, bisa kok. Ibu, Joko, keluar sebentar ya, ibu. Iya, Joko. Hei, kakek. Kok datang gak bilang-bilang dulu sih, kakek? Ternyata tidak salah. Kakek memilih kamu, Joko. Hati kamu mulia. Ayahmu di surga pasti bangga kepada kamu. Makasih ya, kakek. Maaf dulu, Joko pernah curiga sama kakek. Sekarang, kamu tidak penasaran lagi dengan kematian ayahmu? Enggak kok, kakek. Aku justru bersyukur banget dapat pengalaman sehebat itu. Gak bakal bisa aku lupain, kakek. Aku akan menepati janjiku. Kau bukan hanya bisa menolong orang banyak. Tapi pada tahun-tahun berikutnya, ekonomimu akan segera teratasi. Bebek tidak akan berhenti mengeluarkan telur emas. Hah? Yang benar, kakek? Aduh, makasih banyak, kakek. Nama kakek itu sebenarnya siapa sih? Namaku tidak penting. Apa kita bakal ketemu lagi, kakek? Ya, kalau kamu nakal dan bendel, kakek akan muncul lagi. Kadang-kadang aku mikir, kakek, setelah raksasa itu mati, kan istrinya tinggal sendirian di atas sana. Apa dia gak kesepian, kakek? Jangan khawatir. Istri raksasa itu juga istri kakek yang diculik oleh raksasa dan dijadikan istrinya. Dengan kamu telah membunuh raksasa itu, istri kakek terbebas dan kembali berwujud kepada manusia. Oh, jadi yang dulu ngasih bebek sama harpa itu ke orang tuaku itu kakek ya? Ya. Kalian bagikan pinang di belah dua. Dulu kakek memberikan bebek dan harpa kepada ayahmu. Ternyata sekarang kamu berhasil mendapatkan kembali barang itu. Kakek harap kamu bisa menggunakan barang itu untuk kebaikan. Makasih ya, kakek. Berarti kalau misalnya istri kakek udah berwujud manusia lagi, berarti kakek juga ke atas sana juga dong nempatin istana si raksasa itu. Kalau kamu kangen sama kakek, kamu kan masih punya suling. Selamat tinggal. Udah nih belajarnya. Udah. Udah ilah, yang mau jadi dokter. Ngajak terus sih, jadi tadi. Masa begitu dibilang ledek? Orang yang bisa nyembuhin orang lain kan namanya dokter. Nah, kamu kan bisa nyembuhin orang. Ya berarti cocok dong dibilang dokter. Udah gitu baik, ramah, lembut lagi. Udah, gak usah menji-menji aku. Ntar aku tuh ada bang lagi. Gimana? Peternakanku. Keren kan? Kalau aku sih udah cukup puas. Sekarang tinggal gimana ngelolanya supaya bisa dimanfaatin sama warga dengan baik. Ya biar semuanya hidup amur. Bebek ajaibmu kamu tau gimana? Kok jadinya gak kelihatan sih? Itu ada di dalam. Di tempat spesial dong. Lihat yuk. Yuk. Tuh. Kandang bebek kamu bagus banget. Siapa yang buat? Siapa yang buat? Aku dong. Bahannya dari telur emas dari bebek ini. Bek, kamu mau bertelur lagi kan? Kamu tidak memainkan musik. Aku tidak mau bertelur. Ya ampun. Masa bertelur dong harus dengerin musik sih? Iya dok. Musik itu kan penting buat kita. Apalagi buat manusia untuk keseimbangan otak kanan dan kiri. Bebek kamu pintar banget deh jok. Aku tau kamu pasti mau mengomong kalau misalnya selama ini manusia sering mempergunakan otak kirinya kan? Sehingga dia perlukan musik untuk mempergunakan otak kanannya. Itu merah lebih pintar dari jokok. Jadi maunya main pakai suling nih. Oke. Mau musik apa? Mau rock, pop, jazz, reggae. Oh, dangdut. Suling, tolong mainin musik dangdut yang bagus buat bebekku ini. Oke. Baik cokok. Tiuplah aku. Asik. Aku semakin semangat lah telurnya. Nah gitu dong. Makasih ya bebek. Kita olah dulu yuk telur ini dia logam-logam kecil. Supaya semua warga kebagian. Habis itu langsung kita bagiin aja ke warga. Di bumi laut dan di udara Begitu banyak kisah bersifat. Bagi-bagi apa itu orang? Wah, emas obo. Eh, kalian tahu gak? Koinan ame itu asal dari mana? Udah tahu, bos. Gue tahu nih, bos. Dari bebek yang ajaib itu. Bagaimana bebek itu bisa menjadi telur emas, bos? Jadi, saat Tio menangkan musik, bebek aja itu langsung bertalua. Hebat juga tuh bebeknya. Kalau kita bisa mendapatkan bebek itu, kita bisa kaya raya, bos. Ternak gue nih. Waduh. Hei, jangan bercakap. Mangkanya kalian ambunan kan sih, ko? Beber kemalam bawa mencilok. Apa itu jilok? Mencilok itu maliang. Ngomong dong dari tadi maling gitu. Pakai kantui-kantui segala. Dunia hayalan, dunia impian, dunia... Dunia hayalan, dunia impian... Gitu mulai. Mana sasarannya? Itu rumah nenggadang. Nanti. Itu itu. Baca kol. Loro aku. Loro? Apa itu loro? Sakit, goblok. Gue tambahin. Udah. Ayo berhenti. Eh, pasal. Tepai. 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 Siapa kalian? Eh, siapa kalian? Eh, dia bebek. Siapa kamu? Eh, berhenti. 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 Siapa kalian? Kalian mau merampok rumah saya ya? Ayo ikut, bu. Sini. Ayo, sini. Saka, bu. Mau dimokok. Ya, segera. Keluar. Aduh, ampun. Ampun, bu. Pak Kades, tolong adili mereka. Mereka mau merampok rumah saya. Ayo, ayo kita bawa saja mereka kembali desa. Ayo, cepat. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Sampian, jangan pura-pura. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Wah, kamu udah pinter, Mirna. Lu kako, udah sembuh semua nih lecet-lecetnya. Makasih ya, bu dokter. Tuh kan, ngajak lagi. Mirna, mulai besok kamu sudah bisa menggantikan ibu di balai desa. Mau? Aku mau deh. Ibu di lautan di udara Begitu banyak kisah tersimpan Betapa besar keagungannya Semua ini dapat tercipta Dengan indahnya Aduh, Mirna. Hebat kamu. Kamu sudah berhasil menyembuhkan penduduk di desa ini. Hebat kamu. Yata, bu? Iya. Ini juga berkat bu Mimin kok, pak. Kamu Mimin yang ngajakin saya. Ah, Mirna. Kamu bisa aja. Kamu juga udah pinter kok main harpanya. Mulai sekarang, ibu pensiun jadi dokter harpa. Kamu ya yang narusin. Waduh. Berarti sekarang aku harus manggil kamu Bu Dokter. Aduh, bu. Perusnya sakit, bu. Tolong sembuhin ya, bu. Hahaha. Terima kasih telah menonton. Dunia hayalan, dunia impian Dunia hayalan, dunia impian Dunia hayalan, dunia hayalan, dunia impian Dimana hayalan. Bawalah aku kesana Dunia hayalan, dunia impian Dunia hayalan, dunia hayalan Dunia hayalan, dunia impian Terima kasih.